Logistik pemilu yang terdiri dari ratusan box ini berada di sebuah gudang ilegal milik salah seorang warga di Jalan Yosudarso, Desa Saiwe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada 30 Desember lalu. Video amatir ditemukannya logistik pemilu di gudang ilegal itu sempat viral dan beredar luas di media sosial. Seharusnya logistik pemilu tidak boleh dibongkar di lain tempat selain lokasi resmi yang telah ditentukan KPU serta dalam pengawalan dan penjagaan petugas. Rencananya logistik yang tiba di Kepulauan Nias itu disalurkan di 4 kabupaten dan 1 kota yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Pak Waslu Gunung Sitoli pada selasa siang mengatakan logistik yang ditemukan di gudang milik warga merupakan 476 box berisi C1 Plano. Lebih lanjut saat ditemukan sebagian besar box logistik dalam kondisi rusak dan sedang disortir para petugas. Perjalanannya hasil yang sudah, hasil ekspedisi yang disampaikan yang tiba di Kepulauan ternyata tidak resmi sampai di gudang logistik. Tetapi sudah terparkir di salah satu, ditempatkan salah satu tempat atau rumah penduduk di Desa Saiwe. Sementara itu, KPU dalam keterangannya menjelaskan distribusi merupakan kewenangan sepenuhnya pihak ekspedisi. Kita tahu bahwa di Kepulauan Nias itu ada berbeda, ada 4 kabupaten kota, sehingga itu mereka melakukan sortir di tempat atau di gudang resmi mereka, itu adalah hal yang di luar jangkauan KPU. Terkait dengan viralnya video keberadaan logistik di dalam gudang ilegal, semua komisioner KPU dan Bawaslu kini melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan logistik. Azhar Effendi Manurung, kontributor Gunung Sitoli, Sumatera Utara.